Hai semuanya, ayo sama-sama kita belajar bagaimana cara menambah, mengatur ukuran, dan menghapus baris dan kolom hanya di Tantinium Channel Pertama-tama kita harus memahami dulu nih apa itu baris Jadi baris itu dalam bahasa inggris sebut raw Merupakan bagian dari worksheet yang merlintang horizontal ke samping dan ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya Di dalam Excel 2003 ke bawah jumlah barisnya yakni 65.536 Sedangkan untuk Excel 2007 ke atas jumlah barisnya 1.048.576 Contoh baris itu sendiri seperti pada kotak biru ini Kolom atau di dalam istilah bahasa inggris yakni kolom Merupakan bagian yang melintang vertikal ke atas yang ditandai dengan huruf A, B, C, dan seterusnya Kolom pada Excel tahun 2003 ke bawah jumlahnya 256 Sedangkan Excel 2007 ke atas itu jumlahnya 16.384 Untuk contoh kolom itu sendiri ada di kotak warna oranye Selanjutnya adalah tentang sel Sel pada Excel merupakan istilah untuk titik pertemuan antara kolom dan baris pada sebuah worksheet Tempat di mana ketika memasukkan teks, angka, maupun formula atau rumus Excel Contoh sel itu sendiri seperti kotak warna hijau Kemudian tentang range Range adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel Baik dalam satu atau beberapa baris dan kolom Contoh range itu sendiri seperti tampilan berikut ini Kotak warna biru keunguan ini adalah range Range dari B8 dan D8 Dilihat dari B kolomnya dan barisnya yaitu 8 Nah sekarang ayo kita double klik Microsoft Excel yang ada di laptop atau di gawai kalian Sehingga muncul worksheet baru Kalian klik blank document Kita besarkan ya Nah ini adalah tampilannya Kali ini saya sudah punya tabel mengenai toko Tantinium Jaya Ini buat-buat aja ya namanya Nah ini ada nama barang dan lain sebagainya Ada kolomnya ya dan juga ada barisnya yang sudah saya isi Nah sekarang kita coba untuk menambahkan kolom di antara nama barang dan kode Untuk menambahkan kolom di antara nama barang dan kode Untuk menambahkan kolom di antara nama barang dan kode silahkan klik di bagian C Di bagian kolom C Nanti klik kanan Lalu pilih insert Nah sudah masuk kolomnya yang baru Yang kita inginkan tadi di antara nama barang dan kode Kemudian kita akan menambahkan baris di antara kopi dan gula Nah sekarang tinggal kita arahkan ke nomor 7 nya itu Lalu kita klik ya Di 7 gula di baris ke 7 Nanti akan bertambah Baris baru di antara kopi dan gula Dengan cara Klik kanan di bagian gula Lalu pilih insert Nah ini dia Baris baru telah muncul di antara kopi dan gula Selanjutnya Bagaimana cara menghapus kolom dan baris Nah sekarang untuk menghapus sebuah kolom Kamu tinggal klik aja mana yang akan dihapus Setelah itu klik kanan Dan pilih delete Begitu pula untuk menghapus baris Kita arahkan kursor di nomor tersebut Lalu kemudian kita klik kanan dan pilih delete Gimana? Mudah bukan? Nah sekarang mengatur ukurannya Untuk mengatur ukurannya itu ada 2 macam Caranya Yang pertama yakni manual Kalau manual itu tinggal ditarik aja Dari garis tersebut Lalu kemudian yang kedua Yaitu dengan menggunakan format otomatis yang ada di Microsoft Excel Untuk barisnya kita bisa pakai row height Lalu kemudian untuk kolomnya bisa pakai column width Nah sekarang Kita coba ya Kita blok di bagian Kolom B Lalu kemudian kita klik Column width Dan kita atur nih Dengan menggunakan ukuran 30 Lalu kemudian di ok Nah nanti dia akan memperlebar sendiri Selanjutnya kita mengatur barisnya ya Kita atur ukuran barisnya Dengan cara di blok dulu Barisnya Lalu kemudian kita klik format Dan pilih row height Setelah muncul Kita diminta untuk ukurannya berapa Saya memilih ukuran 25 Nah setelah itu di ok Nah Nanti dia akan berubah Nanti untuk baris yang lainnya tinggal mengikuti aja Tinggal di copy juga bisa sama Oke kalau gitu Selamat belajar dan mencoba Thanks for watching